Dalam tinjauan Komisi 4 DPRD Kota Jambi ke RSUD Abdul Manap Kota Jambi yang mengalami kebocoran beberapa waktu lalu akibat hujan deras. Anggota DPRD Kota Jambi mengatakan rumah sakit tersebut masih bisa beroperasi dan melayani masyarakat dengan baik. Komisi 4 DPRD Kota Jambi dalam agenda turun lapangan ke Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi pada Jumat pagi. Guna melihat secara langsung kondisi Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi yang dikabarkan mengalami kebocoran. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli mengatakan bahwa rumah sakit tersebut sempat mengalami kebocoran beberapa waktu lalu akibat hujan pada bagian ruang ICU. Meski demikian, Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi masih bisa beroperasi dengan lancar menjalankan aktivitasnya untuk melayani masyarakat Kota Jambi. Ada beberapa ruang operasi di Rumah Sakit Abdul Manap ini yang bocor jadi sangat miris kalau barang ini berusaha karena memang tidak sedikit biaya yang diperlukan hampir 2-3 miliar. Dan kita cukup berbangga hati, Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi memiliki teknologi yang luar biasa. Jadi kita berusaha bahwa untuk MRA itu mudah-mudahan kita doakan, kita dapat bantuan di agar juga di awal depan. Karena tahun ini karena COVID kita tidak dapat bantuan. Jadi ruangan sudah disiapkan, termasuk juga sekarang Rumah Sakit ini juga lagi menyiapkan tenaga-tenaga yang handal, yang disekolahkan juga, baik pribadi maupun pembantuan dan pemeriksa ke sini spesialis. Kalau kita lihat kayak ruang-ruang bersalin, ya itu kan ada beberapa ruang yang baru dan itu diperbolehkan juga untuk suami atau kendamping dari kuatah atau penempat. Sandi Cek TV melaporkan